Terima kasih telah menonton Warga kota Tanjung Balai dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria di sebuah lahan kosong perkebunan di Jalan Lingkar, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara Luka tusuk senjata tajam dan luka bakar ditemukan pada mayat berjenis kelamin pria ini Polisi telah mengelar olah tempat kejadian berkara, menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi Identitas korban masih dalam penyelidikan petugas Kami dari Pores Tanjung Balai sedang melaksanakan penyelidikan Untuk memastikan nanti ini benar korban pembunuhan kita akan lakukan otopsi Demikian, terima kasih Luka-lukanya apa aja itu? Luka tikam, kemudian ada luka korok di leher dan ada lukas pembakaran Guna mengungkap penyebab kematian, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayang Karamedan untuk diotopsi Hanya gara-gara sepeda motor, seorang adik menganiaya kakak kandungnya hingga tewas di rumahnya kawasan Batu Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur Pelaku tidak terima ditegur kakaknya karena terlalu lama meminjam motor dan ponsel milik korban Seorang pria diamankan, polisi selesai menganiaya kakak kandungnya hingga tewas di Jalan Batu Kinyang 1 RT7 RW 04, Kurahan Batu Ampar, Kramatjati Di situ yang terjadi, jelang subuh itu mengejutkan keluarga sekitar Hanya gegara sepeda motor, pelaku tegang mengakhir nyawa kakak kandungnya Korban menunggur adiknya yang terlalu lama meminjam motor dan ponsel Pelaku yang tak terima ditegur sempat cek cok lalu mengambil pisau dan menganggai korban hingga tewas Jendazah korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur Sementara pelaku diamankan petugas kepolisian Info dari pihak keluarganya, masalah peminjaman motor saja sih antara adik dan kakak peminjaman motor Info dari keluarganya Mungkin telat waktunya, kakaknya membutuhkan, sedangkan adiknya tidak tepat dijanji waktu untuk mengembalikannya Adiknya ini sebagai pelaku kesal karena motor kok dipakainya lama sekali tidak sesuai janji Nah disitu langsung adu cek cok mulut lah, cek cok mulut karena kesal Terus adiknya yang sebagai pelaku ini lari ke dapur, ngambil pisau dapur Kembali langsung ditikang abangnya ini tadi yang korban Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan sepeda motor diamankan sebagai alat bukti penyelidikan lebih lanjut Usai buron hampir satu pekaun polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap teman semasa sekolah di Bantul, Yogyakarta Motif pembunuhan adalah dendam pribadi Lantaran korban sering ejek pelaku perihal hubungan asmaranya dengan seorang perempuan Dengan langkah kaki tertatih, D alias Wawan terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas Mapores Yogyakarta Karena mencoba kabur dalam penangkapan usai sepekan buron Pria 30 tahun, warga sorakan Bantul ini berurusan dengan polisi usai membunuh teman semasa SMP-nya, Budi Utomo Kepada petugas pelaku mengaku naikkan membunuh lantaran dendam kerap di ejek di depan teman-temannya tentang seorang perempuan Polisi mencinta barang bukti pakaian korban, kursi, serta sepeda motor milik pelaku Selanjutnya pelaku di jelat pasal berlapis tenang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidanaan buah bulutan menjara Motifnya yaitu pelaku merasa sakit hati dan dendam berhadap korban Karena sering diajak dan disinggung terkait hubungannya dengan perempuan, seseorang perempuan Itu motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban Sebelumnya seorang pria di Bantul, Yogyakarta tewas mengenaskan usai ditikan dengan senjata tajam oleh teman semasa sekolahnya Korban mergang nyawa dengan sejurlah luka tusuk di dada dan lengan Mendapat laporan warga polisi tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian berkara dan memeriksa sejual saksi Peristiwa pembunuhan itu berawal saat korban bertamu ke rumah rekannya Tiba-tiba pelaku datang dan menganiai korban Rekan korban yang mengetahui kejadian membawa korban ke masakit namun naas Nyawanya tak tertolong akibat penerahan hebat yang dialaminya Pembunuh ibu dan penganiaya anak di Kendal, Jawa Tengah 20 Maret lalu ditembak mati polisi Pelaku melawan dan merebut senjata polisi saat diminta menunjukkan tempatnya menyembunyikan senjata tajam yang digunakan membunuh korban Setelah sebulan diburu buronan kasus pembunuhan ibu dan penganiaya anak Ipung Heri Laksono ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Demak, Jawa Tengah Polis kendal yang menjemput pelaku kemudian membawanya ke desa Kebon Gembong Lokasi pelaku menyembunyikan senjata tajam yang digunakan membunuh korban Namun di lokasi pelaku melawan dan berhasil merebut senjata polisi dan sempat melepas tembakan Karena membahayakan polisi terpaksa mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak mati pelaku Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Bayang Karapol dan Jawa Tengah Semarang Anak korban berterima kasih pada Polis Kendal yang akhirnya menangkap pelaku Yang sudah menghilangkan nyawa ibu dan melukai adiknya Semasa hidup perilaku pelaku dianggap meresahkan tidak hanya ke keluarga Tapi ke keluarga di lingkungan tempat tinggalnya Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah berusaha selama ini Yang sudah menangkap dan pelaku juga cukup meresahkan warga sekitar ya Artinya dari pihak keluarga cukup banyak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Tentak dan melawan petugas sehingga sampai menembakkan Merebut senjata dan menembakkan satu kali tembakan sehingga membahayakan nyawa petugas Tapi melakukan tindakan tegas dan terukur Sehingga tersebut untuk pembelaan terpaksa pada petugas sehingga yang selamutan meninggal dunia 20 Maret lalu Ipung Heri Laksona membunuh tantenya Siti Romyana Dan melukai sepupunya Nala Isne Setia Aramanta Kemudian ini terjadi di kendal Jawa Tengah Korban Siti Romyana ditemukan bersimbah darah di kamarnya Sedangkan Nala Isne Setia Aramanta yang masih berusia 17 tahun Kondisinya kritis dan dilarikan ke rumah sakit pusat karya di Semarang Pelaku kabur dengan membawa motor serta ponsel milik korban Mantan Kepala Desa Tapus Muara Enim Sumatera Selatan menjadi tersangka Atas kasus pembunuhan tetangga akibat dendam ke Sumat Korban dianiaya hingga tewas di depan anak dan istrinya Pelaku terbukti merencanakan pembunuhan korban dibantu sang adik yang bekerja sebagai satpam Kakak beralik Safri dan Tambun ditangkap aparat Satreskrim Polres Ogan Ilir Sumatera Selatan Atas kasus pembunuhan seorang pria Rasit Gandhi serta penganian terhadap istri korban Meski sempat buruan polisi berhasil menangkap keduanya di rumahnya di Desa Tapus Lembak Muara Enim Dari keterangan Safri mantan Kepala Desa Tapus yang merupakan otak pembunuhan Dirinya menyimpan dendam ke Sumat kepada korban Pasalnya antara pelaku dan korban sering terlibat cecok dan pernah beberapa kali didamaikan pihak ketiga Pelaku kemudian merencanakan membunuh korban saat dirinya bersama adiknya Tambun berpapasan di jalan desa dengan korban Pelaku kemudian putar arah dan membutuhi korban sampai wilayah Tol Palindra, Desa Sungai Rambutan Korban kemudian dianiaya dengan senjata tajam di depan anak dan istrinya hingga tewas Kedua pelaku juga sempat melukai istri korban yang berupaya menolong suaminya Sementara kedua anak korban selamat Melakukan tindakan pembunuhan tersebut Korban dan pelaku sudah ada masalah Sudah didamaikan sebanyak tiga kali Dari situ simulah dendam pribadi Maupun dari korban dan tersangka Kita ini dendamnya dendam pribadi Karena si pelaku ini sering Kalau bahasa ini ya, sering Mereka Kedua tersangka di ancam pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati Pemirsa, selesaikanlah sebuah perkara dengan tindak kekerasan Hanya akan berbuat penyesalan Selalu berpikir jurni agar semua masalah dapat diatasi dengan lapang hati Viral di media sosial polisi Anie Boca 10 tahun Selengkapnya sesuatu lagi tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton